Di suatu hari tanpa sengaja, aku bertemu Sinsonic Tape di mana-mana. Di mimpi, di dapur, di kamar mandi, bahkan di Youtube. Ada apa dengan Sinsonic Tape? Bukannya Sinsonic Tape sudah lama ada ya? Kenapa sekarang muncul lagi teman-teman? Bahkan teman-teman, aku sudah memainkan Sinsonic Tape di Roblox 2 tahun lalu bersama Banana. Lihat nih kalau nggak percaya teman-teman. Ada gambarnya dan penontonnya 2,6 juta view. Setelah aku selidiki teman-teman, ternyata Sinsonic Tape itu berasal dari Evan Nimas. Bukan Evan Dimas ya teman-teman, kalau Evan Dimas itu adalah pemain sepak bola Indonesia. Dan kita bisa lihat teman-teman, ternyata benar-benar videonya itu se-viral itu. Bahkan ada yang tembus 4,6 juta. Dan ternyata ada 6 episode yang dibuat oleh Evan Dimas. Aku juga penasaran dengan isi dari setiap cerita Sinsonic Tape. Ayo kita lihat sama-sama teman-teman. Biasa aja, nggak ada yang berbeda. Seperti dulu, kenapa disensor? Ada apa dengan sensor ini teman-teman? Nggak ada jumpscare. Aduh, hampir aja. Matanya putih. Nggak menakutkan. Apa yang membuat Sinsonic ini viral? Ternyata dia suka kaget-kaget gitu ya. Peringatan. Ini banyak sekali jumpscare dan orang yang jantungan. Dan takut dengan kegelapan semuanya. Jangan nonton ya. Itulah arti peringatan ini teman-teman. Sekarang, videonya beralih ke CCTV di luar rumah. Apakah cuma isinya jumpscare doang ya? Halo? Nggak ada apa-apa nih? Coba kita cepetin ke sini teman-teman. Ah, gitu doang. Inikah yang disukai orang-orang sampai se-viral itu? Ada suara tengah-engah? Kenapa? Oh, suara lagi makan daging. Dia makan apa, coy? Kamu lagi makan apa, coy? Bagi dong. Kalau makan daging manusia, bagi dong. Udah lah, teman-teman. Ternyata segitu doang episode 1. Gimana dengan episode 2? Oke, ini kartun 3D dari Sinsonic The Headdog. Hah? Kenapa nih? Gitu doang. Dia memegang klinci kah? Dimakan. Oh, air liur. Tapi mana giginya? Bukannya si Sondik itu punya gigi yang lebar ya? Apakah setelah makan klinci dia berubah? Ada burung pipit, burung puyuh. Kamu pelit? Aku? Apa? Aku apa, teman-teman? Parah. Oh, dimakan. Jadi Sinsonic itu makan segalanya gitu ya, teman-teman? Kasih tau dong, teman-teman. Digeprek? Oke. Dia suka ternyata makanan geprek. Dia makan babi. Haram, guys. Oke. Giginya gak rapi. Karena gak pernah siget gigi. Sekarang ada ulat bulu, capung, kepiting. Ulat bulu lagi. Oh iya, aku lupa kalau Sinsonic punya kecepatan itu, teman-teman. Beberapa saat, kemudian. Ini siapa ya? Aku lupa, guys. Oh, aku tau. Istrinya itu. Siapa? Indudaratista. Om Adam. Adam Suseno, guys. Lihat aja kubisnya sama. Sama robotnya, aduh-duh. Kedatangan Sinsonic. Apakah kamu adalah salah satu orang yang menyukai darahku? Hah? Sekarang pengakuan. Oh, ceritanya. Oke. Udah. Suara tangisan Sinsonic. Oh, jadi gitu ya, teman-teman. Ceritanya jumpscare-jumpscare gitu ya. Oke, coba yang paling banyak penontonnya. Ini episode 6, teman-teman. Apa? Masa lalu? Ada apa dengan masa lalu? Oh, bayangan Sinsonic. Atau Sonic biasa? Kayaknya biasa aja deh ini. Apa ini? Nggak jelas, guys. Kita cepetin ya. Sinsonic. Melakukan evolusi. Oh, jadi dia evolusi ya. Evolusi gitu. Ditemukan di hutan Amazon. Sepertinya. Ini kayak belakang rumah aku, guys. Cepet gila. Sinsonic. Apa ini? Nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Kalau ada yang tahu terjemahkan sendiri ya, teman-teman. Dengan ukuran sebesar itu dia berlari begitu cepat. Oke. Mereka tahu kalau Sinsonic cepat, teman-teman. Oke. Sekarang dia sebesar gunung Merapi. Di atas kota. Berteriak. Giginya ada dobel. Dia berteriak ke gedung. Ngasih tahu orang. Kalau udah Saur mungkin, teman-teman. Saur. Saur. Kayak Mimi Peri. Ada yang ngatain aku. Muka aku kayak Mimi Peri, teman-teman. Pernah ngajar nggak sih? Saur. Eh. Ada yang kuning. Saur kuning, guys. Lidahnya kayak lidah Venom. Gini doang, guys. Kenapa gini doang bisa viral sih? After blah, 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 blah. Dia menghilang. Dalam kedipan. Malas banget tahu, teman-teman. Menterjemahkan dalam Meso Indonesia. Aku cuma pengen lihat gambar-gambarnya doang. Oh, ini penampilan Sonic pada masa lalu. Dan berputar, putar, putar. Helikopter, helikopter. Apa yang terjadi? Itu doang, teman-teman. Bisa se-viral itu. Bahkan penontonnya sampai 4,6 juta. Nggak afdol, teman-teman. Kalau kita nggak memainkan dan ngetes game tentang Sinsonic. Aku udah cari di Roblox dengan judul Sinsonic yang muncul seperti ini. Oh, ternyata ini masih demo, teman-teman. Atau masih game dalam tahap pecobaan. Tapi aku berkesempatan untuk memainkannya. Teman-teman juga bisa mencobanya ya, teman-teman. Tapi sebelum mainkan gamenya, teman-teman. Aku punya cerita sedikit tentang Sinsonic. Yang mungkin, teman-teman, bahkan belum pernah dengar. Jadi ceritanya itu seperti ini, teman-teman. Di suatu hari, Sinsonic yang biasanya terlihat menyeramkan, tiba-tiba terjebak dalam situasi yang aneh. Alih-alih mengejar atau menghantui, ia menemukan dirinya di taman hiburan yang penuh dengan wahana warna-warni. Dengan ekspresi bingung, ia mendekati roller coaster. Tapi bukannya menakutkan anak-anak yang ada di sana. Mereka justru tertawa melihat wujud yang kebingungan. Apa kalian tidak takut dengan padaku? Tanya Sinsonic dengan suara serak. Tidak. Kamu terlihat seperti landa yang sedang salah kostum. Balas seorang anak kecil. Sinsonic berusaha keras untuk meluarkan suara menakutkan. Tapi malah tersandung mainan yang ada di depannya. Anak-anak pun tertawa terbahak-bahak. Merasa malu, Sinsonic akhirnya menyerah dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka bermain. Ia mencoba naik komedi putar, tapi malah tersangkut di salah satu kuda kayu yang berputar. Setiap kali komedi putar itu berhenti, Sinsonic harus menarik tubuhnya yang tersangkut. Membuatnya terlihat semakin konyol. Kurasa hari ini bukan hariku jadi menakutkan. Pikir Sinsonic sambil tersenyum kecil. Pada akhirnya, teman-teman, ia menyadari bahwa mungkin menakutkan tidak selalu harus menjadi prioritas. Terutama jika ia bisa membuat orang lain bahagia dengan sedikit humor. Gimana, teman-teman, cerita tentang Sinsonic yang aku buat tadi? Menarik bukan? Dan sekarang aku berada di dalam sebuah game Sinsonic bersama El Gato, Gato Solitario. Bentar, suara apa itu? Ada suara panas, suara apa ini? Kenapa? Langit ngeblur gini, matahari. Oh my God! Sinsonic yang tadi kita lihat di video sebelumnya yang jadi raksasa. Sekarang ada di depan mataku. Di sebuah game yang sedang dalam tahap uji coba. Bentar. Bro, tunggu aku. Aku nggak mau sendirian, bro. Bro, tunggu aku dong. Kenapa sih ngeblur gini? Aku buat kacamata sepertinya, teman-teman. Ternyata ini ada stage-nya dan di dalam game ini ada tiga orang. Ada Gato, Miu, dan Panda, C15. Pengarah kemarah. Ini panahnya ke sini kok, bro. Halo, temanku. Di sana ada sebuah cahaya. Oh iya. Ah, suaranya. Aku buat kepusing. Sekarang aku semakin mendekati cahaya yang terlihat dari jauh itu. Oke, bye-bye. Sinsonic jahat. Soalnya dia tidak jahat-jahat banget kok. Dia kemana? Kenapa dia berguling-guling? Aku akan berikan nafas buatmu, kucing. Kucing, dia kemana? Kenapa? Apakah tidak bisa masuk sini? Loh, kok aku kembali lagi? Hey, what happened, guys? Oh, 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 ngelak game-nya. Oh, oh, gak matar. Apa ini? Ada itu. Apa, patung dari suku puluh-puluh yang ada di Upinipin. Dan suaranya itu, teman-teman. Please, larikan diri dari Sinsonic. Bahaya, Sinsonic SC ada di sini katanya. Emang iya? Emang iya? Ah, enggak nih, enggak nih. Uh, ini kan cuma bayangan. Hampir aja, guys. Ayo, bro. Kemana kita sekarang? Kenapa harus ngeblur gini sih? Oh, ada suara apa itu di atas. Apa sih? Serem banget. Kita enggak bisa kemari ya? Terus ke arah mana? Seandainya, teman-teman, aku punya kekuatan Sinsonic. Aku enggak perlu jalan lambat. Oke, oke, bro. Bro, bro. Di depan situ ada Sinsonic. Dia juga takut. Gimana dong ini? Kita harus mendekatinya, Kak. Dan berkenalan menigoy. Sudah aku bilang kamu akan menigoy. Suaranya serem. Ini, Mak. Terus cacinya Sinsonic, teman-teman. Aku juga pengen berubah seperti dia, deh. Ditakut bisa menakuti bocil yang enggak like dan subscribe channel Miu. Tapi terima kasih ya yang udah setia sama Miu. Dari awal Miu sampai sekarang. Nonton terus. Miu menemukan sebuah lompatan. Eh, enggak bisa loncat. Enggak bisa loncat, guys. Terus fungsinya apa dibuat ini? Aku pengen mendekati seperti... Eh, bocil itu masuk ke situ. Bentar. Oke, aku berdarah, guys. Aku berdarah lagi enggak sih? Oh, ada jumpscarernya. Oh my God. Oh my God. Kenapa aku menantang maut, guys? Kenapa aku harus menantang maut? Oke, kembali lagi, teman-teman. Dan aku ingin coba masuk ke lubang ini. Oke, berpindah tempat. Oh, tangan glitch. Tangan apa ini? Bunga tangan. Keren banget. Ada ini. Sonic lagi. Kalau aku menyentuhnya, aku akan meninggoy kayak tadi, teman-teman. Ada jumpscar juga. Ada bunga matahari. Eh, ada lagunya enggak sih? Bunga matahari. Terbit, indah, disini. Gitu enggak sih? Bentar, aku salah lagu, teman-teman. Aku enggak pengen dituduh merusak lagu, teman-teman. Jadi kita dengarkan lagunya. Gila, bagus banget suaranya. Oh, gitu. Gila, keren banget sih. Kita harus lag, teman-teman. Gila, bakatnya dari SD udah. Mungkinkah? Mungkinkah? Jadi bunga matahari ku. Oh, gitu ya lagunya. Oke, oke. Aku hafal sekarang kita masuk ke sini. Oke, aku pindah kemana tadi? Oh, inilah kenapa game ini masih tahap demo, teman-teman. Hah? Apa tembus lagi? Rasaan tadi itu ruang ini deh, teman-teman. Ruang apa itu namanya? Doors? Eh, back room? Oke, kita enggak boleh nabrak sana. Harus mundur. Bro. Eh, dia engin aku. Dia keren banget, guys. Kita sekarang ada di labirin. Eh, bentar. Kayaknya ada jump scare di sini tadi. Enggak ada. Kanan, kiri. Bro, kita kemana, bro? Kanan, kiri, kiri deh. Bro, sini, bro. Mungkinkah, mungkinkah ada lantera di sini? Ada lantera lagi dan ini apa? Sonic Xe, bohit, bokong, hitap. Kenapa seperti ini? Matanya enggak ada, guys. Ini enggak tangan. Di sana ada Sonic Xe lagi. Di sini ada tempat OVA buat apa? Enggak tahu. Kalau kita dekati, kita meninggoy. Bro, aku bingung, bro. Kita harus kemana, bro? Mungkinkah... Oh, jadi nyanyi lagu itu terus, ya? Mungkinkah... Aduh, mentok lagi. Salah jalan, guys. Kan tadi kita ke kiri. Bro, sini, bro. Harus lurus enggak sih, teman-teman? Masuk sini. Ntar kenapa lagunya aku matiin? Ya, aku terdengar cupu, teman-teman. Kita gedein dulu. Karena Miu adalah raja horror. Jadi enggak takut dengan suara-suara horror. Ada box. Apakah ada surat cinta di sini? Oke, enggak ada, guys. Ntar, ini apa? Oke, dia temannya Freddy. Mana, kah? Mana sih jalannya kok diputer-puterin? Emang di ujung sana ada apa? Enggak ada apa-apa. Biasanya aku jago, loh. Teman-teman tahu sendiri, kan? Aku jago kalau masalah labirin. Tapi ini sepertinya ada jalan keluar, deh. Tipu getah, nih, teman-teman. Ayo, dong. Nanti aku-tipu aku gini, dong. Ya, ampun. Diputer-puterin doang. Berarti ke arah ujung sana tadi. Oke. Oh, itu dia enggak sih? Ini dia enggak sih? Bener enggak, ya? Kayak ini yang tadi, guys. Salah jalan. Bentar. Aku pusing, ya, teman-teman. Aku harus mencari portal. Tapi enggak nemu-nemu. Jangan-jangan kita akan terjebak di sini selamanya, guys. Wah, parah banget, sih. Kalau sampai terjebak di sini selamanya. Bener, guys. Bener, 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 bener. Aku terjebak di sini selamanya, guys. Oke. Enggak ada pintu lain. Kalau aku masuk portal tadi. Apa emang gamenya belum selesai dibuat, ya, teman-teman? Udahlah, teman-teman. Aku akan berikan jiwaku kepada Sinsonic. Sinsonic, terimalah aku sebagai anak buahmu. Dan buat video ini menjadi trending nomor satu di dunia. Makan aku. Oke. Ninggoy. Lalu, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah dislike game ini. Karena game ini belum selesai. Nanti kita akan like game ini. Kalau gamenya udah selesai dibuat, ya, teman-teman. Tapi, teman-teman, aku masih penasaran dengan tiga episode yang belum aku tonton. Yang ini. Oke. Ini siapa? Bapak kumis? Kumis putih? Sirohige? Two tails. Fox. Oh, iya. Lupa aku. Itu ada Sinsonic. Aku takut. Dia kayak kakek-kakek ya suaranya, teman-teman. Mungkinkah gak mampir hari ini Dimakan dong Lehernya Lehernya dijepit, guys. Sama Sinsonic Setelah itu, tiga minggu kemudian Ada seseorang yang melaporkan kehilangan Dari rumah mereka Seseorang hilang 100, eh, 946 orang hilang, guys. Bahkan tubuhnya gak ada yang ditemukan Orang sebanyak itu gak ditemukan Kok bisa ya? Apakah semuanya dimakan Sinsonic? Terus jadi pup semuanya? Bagi dong Sinsonic Oke Ya, ngapain, guys? Oh, semua yang digigit Lehernya oleh Sinsonic Berubah ya? Mana? Mana tadi? Ini Sinsonic Sinsonic Aku butuh yang Tail tadi Tail Fox Nah, ini dia Si Tail Oh, jadi kayak gini nih Kasian banget Mereka Oh, ini evolusi Dari Si Anu Sinsonic biasa Terus Xe Sonic Sinsonic Terus Mau jadi apa nih? Jadi apa nih, guys? Oh, jadi raksa-aksa sih itu Oke, ini dia episode Keempat Pada tanggal 14 November 2006 Sebuah polisi Berpatoli di daerah Hutan Seseorang melaporkan Mendengar suara menangis Saat malam hari Tapi Terekam oleh kamera CCTV Yang ada di tubuh polisi Oke, ini kamera yang ada di tubuh polisi Polisi Dia berjalan Terus Kau mampir hari ini Aku menyanyi karena aku takut sebenarnya teman-teman Gak ada apa-apa Can you hear me? Apakah kamu mendengarku? Kamu ada di sana? Oh my god Dijawab guys Dijawab guys Tengar gak sih? What the hell is that? Katanya Apa-apaan itu? Ternyata suara Sinsonic teman-teman Kayak gitu ya Akhirnya panjang Bingit Polisinya kabur Ngimbrin guys Pasian juga Ini Tails yang sudah berubah jadi Siapa? Siapa itu? Siapa yang ada? Apa ini? Patung puluh-puluh tadi teman-teman Banteng Bukannya ini PDIP ya teman-teman Eh gak boleh nyebut PDIP gak sih teman-teman? Eh boleh ya Ya Iya gitu doang jam siarnya Mana takut gue bos Oke cuma tinggal cerita-cerita doang Dan ini apa? Itu apa tadi guys? Bla 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 Tubuhnya tidak boleh dilihat Oke berarti kita skip Lalu kita lihat Di endingnya Ih banyak yang nonton di endingnya Siapa di endingnya? Buaya Evolusi dari Sinsonic Penasaran aku guys Oke episode terakhir Ini sih kayak Ya elah cuma pixel doang teman-teman Apa yang terjadi? Atas si Sonic Merah Siapa yang namanya? Lupa aku Dreadful Siapa yang melakukan ini? Kenapa dia menangis? Ketemu Tails Tail? Tail? Apakah kamu tahu apa yang terjadi disini? Tai? Dia gak menjawab apa? Ternyata Tai Kalau malam berubah teman-teman Jadi Tai 5 Dan di belakangnya ada Sonic Masih Sonic X ini Bukan Sonic Type Berkelai kah mereka? Ada bunga matahari Wow berubah guys Apakah Ini akan berubah juga Seperti orang-orang lainnya? Aku adalah Nenek moyangmu Kabur dong Aku pun gak akan kabur teman-teman Tapi kan Sonic lebih cepat Nenek 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 Makin besar What are you? Kamu siapa? Kamu apakah kamu Ah gak tau apa bahasa Indonesia I am what I need Aku adalah apa yang kamu butuhkan Kamu tidak bisa menjadi Sonic Sonic tidak pernah melakukan ini Kata si Merah Dan apa yang kamu lakukan pada T Tai Apa motivasimu melakukan semua ini? Sonic Tapes Banyak sekali pertanyaanmu Cingcong banget kamu Merah Segalanya Dimakan dong sama dia Gila Persembahan ritual Untuk dia berevolusi Semakin banyak dia makan Semakin banyak dia Semakin cepat dia berevolusi teman-teman Apa ini? Kok tiba-tiba Sudah ada di sorga Apa ya? Apa ini? Wadidis Ada diamond-diamond Gak ngerti ya aku Ini adalah Harapanmu Disuruh milih Ritual Oke Ritual itu Membangkitkan Sitsonic ya Oke paham-paham aku teman-teman Dan Apa yang terjadi dengan si Merah Halo Apa yang terjadi? Dia menangis Oke teman-teman Untuk mengakhiri video hari ini Aku punya tebak-tebakan tentang Sinsonic Teman-teman jawab di kolom komentar ya Kalau bisa Jadi tebak-tebakannya tentang Sinsonic Gini ya teman-teman Kenapa Sinsonic Tidak pernah menang lomba lari? Kalau teman-teman bisa jawab Tulis di kolom komentar ya Kita akhiri video hari ini Dan sampai jumpa di video Minus selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like dan subscribe ya Yusayum kalian Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya